Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati Pada sore hari ini firman Tuhan berjudulkan lambang-lambang roh kudus Lambang-lambang roh kudus Saudara, Alkitab seringkali menggunakan benda-benda yang terlihat secara kasat mata Untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak Yang tidak terlihat secara kasat mata Seringkali kita mendengar contohnya jubah putih Jubah putih itu seringkali dilambangkan untuk kekudusan Itu supaya kita lebih mudah mengerti arti kekudusan Karena kekudusan itu sifatnya abstrak Maka diberikanlah suatu lambang Suatu benda yang bisa melambangkan hal yang demikian Yaitu dengan jubah putih Lambang juga seringkali untuk menjelaskan Makna rohani yang mendalam akan suatu hal Nah, roh kudus Roh kudus juga seringkali dilambangkan dengan berbagai benda Seperti air, hujan, sungai, api, meterai, lalu juga burung merpati Tujuannya apa? Kenapa roh kudus dilambangkan dengan benda-benda yang seperti demikian? Sekali lagi agar kita lebih mudah mengerti Roh kudus itu yang sifatnya abstrak Agar kita bisa lebih mengerti Apa makna atau peranan daripada roh kudus Di dalam kehidupan kita Sebagai umat-umat yang percaya Apa peranan roh kudus bagi kita Dijelaskan dengan cara menjelaskan lambang Daripada roh kudus Saudara, seringkali kita berdoa menjadi hambar Berdoa menjadi kita Sepertinya sesuatu yang rutin Kalau kita tidak mengerti Tidak bisa merasakan Peranan roh kudus Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan firman Tuhan pada hari ini Melalui lambang-lambang dari roh kudus Begitu kita berdoa Kita bisa mengerti Apa Peranan roh kudus Dalam kehidupan kita Ada banyak sekali Lambang-lambang dari roh kudus Pada hari ini kita akan membahas Dua lambang Daripada roh kudus Yang pertama Kita akan sama-sama Mempelajari Lambang roh kudus Yang pertama yaitu Air Atau juga hujan Sungai Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-44 Kita buka Alkitab kita Yesaya pasal yang ke-44 Ayat yang ketiga Yesaya 44 Ayat yang ketiga Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu Dan berkatku ke atas anak cucumu Saudara Roh kudus bagaikan air dan hujan Yang membasahi tanah yang kering Disini dikatakan Mencurahkan air ke tanah yang haus Roh kudus bagaikan air atau hujan Yang membasahi tanah yang kering Apa itu tanah yang kering? Tanah yang kering tidak lain adalah Hati kita yang kering Roh kudus diperlukan untuk membasahi hati kita yang kering Apa sih hati yang kering? Seperti apa hati yang kering? Hati yang kering Terutama di masa pandemi saat ini Sulit sekali kita merasa sukacita Sulit sekali kita merasa ada damai sejahtera Itulah hati yang kering Atau hati yang kering itu juga hati yang kosong Hati yang hampa Kita kehilangan tujuan hidup Bahkan tidak jarang kita kehilangan iman kita Apakah kita mengalami itu sekarang pada hari ini? Apakah hati kita begitu kering? Kita tidak ada sukacita Tidak ada damai sejahtera Mungkin secara jasmani kita tidak kekurangan Tetapi hati kita tidak ada damai sejahtera Ada ketakutan Ada kekhawatiran Di dalam kehidupan kita Itulah hati yang kering Hati yang kering juga bisa Membentuk tanah yang bergumpal Apa itu tanah yang bergumpal? Tanah yang terlalu padat Kalau kita yang sering menanam pohon Tahu kalau ada tanah yang begitu padat Yang begitu menggumpal Itu tumbuhan sulit sekali untuk tumbuh Apa itu tanah yang begitu padat? Mungkin kehidupan kita terlalu sibuk saat ini Kita di dalam hati kita terlalu banyak kekhawatiran Terlalu banyak ketakutan Di tanah yang kering Di tanah yang bergumpal Firman Tuhan tidak dapat tumbuh Akibatnya kita jadi malas mendengar firman Tuhan Beni jatuh pada tanah yang tidak baik Sedara Hati yang menggumpal Hati yang keras Hati yang kering Sulit sekali bagi kita Untuk berbuat kasih kepada orang Kenapa? Karena kita memikirkan diri kita sendiri Kita penuh dengan kekhawatiran Kita penuh dengan ketakutan dalam hidup kita Hati yang kering juga membuat kita Sulit melayani Tuhan Karena kita selalu memikirkan diri kita Kita sibuk Takut Khawatir Akan diri kita Itulah hati yang kering Mari kita intospeksi diri kita pada hari ini Kita pikirkan Apakah Saya Merasa Hati saya Begitu Kering Oleh karena itu Tuhan Yesus Mengajak kita semua Kita buka Yohanes pasal yang ke-7 Kitab Yohanes pasal yang ke-7 Ayat yang ke-37 Sampai yang ke-39 Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Ayat 39 Yang dimaksudkannya Ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus Belum dimuliakan Saudara Kalau hati kita kering Kalau hati kita begitu menggumpal Hati kita begitu keras Tuhan Yesus mengajak kita pada hari ini Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku dan minum Bukan minum air Rasul Yohanes Yang menuliskan kitab ini Mengerti maksudnya di kemudian hari Yang dimaksud ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Yaitu roh kudus Yang saat ini kita sama-sama sudah terima Barang siapa haus Datanglah kepadaku dan minum Nanti kita akan merasakan dalam hati kita Mengalir aliran-aliran air hidup Hati yang kering Membutuhkan roh kudus Bagaikan mata air Yang memancar dalam hati kita Pernahkah Kita merasakan itu Atau kita bilang Saya sudah terima roh kudus Tapi kok hati saya masih sering terasa kering Hati saya sering merasa khawatir Hati saya sering merasa ketakutan Hati saya merasa hampa Tidak ada sukacita Padahal Tuhan Yesus Mengatakan Bahwa kita akan menerima Roh kudus Yang akan membuat Hati yang kering Menjadi ada aliran air Yang terpancah dalam hatinya Kenapa? Kenapa sudah menerima roh kudus Kita berdoa dalam bahasa roh Hati kita tetap kering Kenapa? Sepertinya tidak ada rasa Ada aliran air hidup Dalam diri kita Tidak ada rasa itu Kenapa? Ada beberapa hal yang mungkin Yang terjadi dalam kehidupan iman kita Sudah menerima roh kudus Tetapi hati terasa tetap kering Hidup penuh dengan ketakutan Tidak ada rasa damai sejahtera Walaupun kita berdoa Berkata-kata dalam bahasa roh Kenapa? Saya memikirkan kemungkinan Ada beberapa hal Yang pertama adalah Di dalam kehidupan kita Tidak ada Kehidupan doa Itu yang pertama Itu yang pertama Saya ada kok berdoa Ya Kapan kita berdoa? Hari sabat? Hanya hari sabat Kita berdoa Saat ibadah Kehidupan doa yang dimaksud Adalah bukan Berdoa Hanya sebagai formalitas Kehidupan doa Di dalam kehidupan kita Di dalam kita berdoa Ada Persekutuan roh Dengan Tuhan Saya ikut doa pagi loh Tiap hari Tapi kok saya hatinya merasa Tetap Kering Tidak ada sukacita Ada ketakutan Karena Kita Di dalam doa kita Hanya sebagai formalitas saja Kita tidak ada Persekutuan roh Dengan Tuhan Di dalam doa kita harus bisa Merasakan Tuhan Dalam hati kita Bahkan kita harus bisa Merasakan kita Berhadapan dengan Tuhan Disitulah roh kudus Akan membasahi hati kita Roh kudus akan membuat Hati kita yang kering Menjadi begitu penuh Dengan sukacita Saudara Itu yang pertama Yang kedua adalah Walaupun kita sudah berdoa Tetapi adakah kita Hidup seturut roh kudus Akitab dengan jelas Mengatakan Coba kita buka Satu Thessalonica Pasal yang kelima Satu Thessalonica Pasal yang kelima Ayat yang ke sembilan belas Satu Thessalonica lima Ayat yang ke sembilan belas Janganlah Padamkan roh Hidup tidak seturut Dengan roh kudus Adalah kita Memadamkan roh Apa maksudnya Memadamkan roh Setiap kali roh kudus Mau bekerja dalam hati kita Selalu kita padamkan Kita padamkan dengan apa? Kita padamkan dengan Keinginan daging kita Kita padamkan dengan Kehendak kita Kita padamkan dengan Pikiran kita Kita padamkan dengan Keserakahan kita Kita padamkan kembali Dengan kekhawatiran kita Dengan ketakutan kita Itulah kita Memadamkan roh Yang sedang mau bekerja Di dalam hati kita Hati yang kering Roh kudus mau membasahi Hati kita Kemudian kita padamkan Gerakan itu Itu yang kemungkinan Yang paling mungkin Kenapa Kita sudah menerima roh kudus Berbahasa roh Tetapi hati kita Tetap merasa kering Kalau kita membiarkan Roh kudus Sebagai air Yang memancar Dari hati kita Di dalam hati kita Maka kita akan Merasakan seperti Yang tertulis Dalam kitab Masmur Kitab Masmur Pasal yang ke-65 Kitab Masmur Pasal yang ke-65 Ayat yang ke-9 Sampai yang ke-10 Masmur 65 Ayat yang ke-9 Sampai yang ke-10 Engkau mengindahkan Tanah itu Mengaruh Niakannya Kelimpahan Dan membuatnya Sangat kaya Batang air Allah Penuh air Engkau menyediakan Gandum bagi mereka Ya demikianlah Engkau Menyediakannya Ayat 10 Engkau Mengairi Alur bajaknya Engkau Membasai Gumpalan Gumpalan Tanahnya Dengan dirus hujan Engkau Menggemburkannya Engkau Memberkati Tumbuh Tumbuhannya Saudara Hati yang Mengeras Tuhan Basahi Sehingga Menjadi Gembur Hati Hati kita Yang penuh Dengan Kekuatiran Penuh Dengan Ketakutan Menjadi Gembur Apa maksudnya Tanah Menjadi Gembur Tanah Menjadi Gembur Itu Kalau kita Lihat Tanah Yang padat Kemudian Dia menjadi Gembur Itu tanahnya Ada rongga Di antaranya Biarlah Kita Memberikan Ala Tempat Tempat Di hati Kita Sehingga Kita Bisa Lebih Percaya Lebih Menyerahkan Kekuatiran Kita Menyerahkan Ketakutan Kita Disini Dikatakan Hatinya Penuh Dengan Kelimpahan Penuh Dengan Sukacita Penghiburan Dari Rokudus Kita Menghasilkan Gandum Menghasilkan Buah-buah Dan Banyak Tumbuh-tumbuhan Yang hidup Di tanah itu Saudara Rokudus Bagaikan air Akan Memelihara Kehidupan Rohani Kita Ada Kehidupan Dalam Rohani Kita Dia Memenuhi Hati Kita Maka Rokudus Akan Membiarkan Membuat Rohani Kita Menjadi Hidup Kita Lihat Satu Lagi Perumpamaan Pada Yeheskil Pasal yang Ke-47 Kita Ada Sering Baca Yang Ini Yeheskil Pasal yang Ke-47 Kalau Kita Baca Dari Satu Sampai Lima Ayat Satu Sampai Lima Yeheskil 47 Satu Sampai Lima Disitu Dikatakan Ada Air Yang Mengalir Dari Ambang Pintu Bait Suci Dan Mengalir Menuju Ketimur Makin Ketimur Airnya Semakin Dalam Dan Membentuk Sungai Lalu Apa Yang Terjadi Dengan Sungai Itu Kita Lihat Ayat Yang Kedelapan Sampai Yang Kesembilan Yeskil 47 Ayat Yang Kedelapan Sampai Yang Kesembilan Ayat Delapan Ia Berkata Kepadaku Sungai Itu Mengalir Menuju Wil Mengalir Menuju Wilayah Timur Dan Menurun Ke Araba Yordan Dan Bermuara Di Laut Asin Air Yang Mengandung Banyak Garam Dan Air Itu Menjadi Tawar Sehingga Kemana Saja Sungai Itu Mengalir Segala Makhluk Hidup Yang Berkeriapan Di Sana Hidup Ikan Ikan Akan Menjadi Sangat Banyak Sebab Kemana Saja Air Itu Sampai Air Laut Disitu Menjadi Tawar Dan Kemana Saja Sungai Itu Mengalir Semuanya Disana Hidup Saudara Disini Dikatakan Air Menurun Kepada Araba Yordan Araba Itu Dalam Bahasa Aslinya Berarti Padang Gurun Padang Gurun Hati Yang Kering Dia Bermuara Bermuara Di Laut Asin Begitu Air Yang Begitu Banyak Garam Kemudian Menjadi Tawar Oleh Karena Aliran Sungai Itu Air Yang Tawar Baru Ada Kehidupan Kemana Sungai Mengalir Semuanya Disana Hidup Saudara Rokudus Bagai Air Adalah Rokudus Yang Memberikan Kehidupan Pada Rohani Kita Rokudus Yang Memelihara Kehidupan Rohani Kita Seperti Apa Kalau Rokudus Itu Memelihara Kehidupan Rohani Kita Seperti Apa Coba Kita Lihat Roma Pasal Yang Kelimabelas Roma Pasal Yang Kelimabelas Ayat Yang Ketiga Belas Roma Lima Belas Ayat Yang Ketiga Belas Semoga Allah Sumber Pengharapan Memenuhi Kamu Dengan Segala Sukacita Dan Damai Sejahtera Dalam Iman Kamu Supaya Oleh Kekuatan Roh Kudus Kamu Berlimpah Dalam Pengharapan Saudara Kamu Akan Merasakan Sukacita Dan Damai Sejahtera Dan Ada Kekuatan Dari Roh Kudus Dalam Kita Menjalani Kehidupan Kita Pada Hari Ini Seringkali Kita Mendapatkan Masalah Kita Mendapatkan Pencobaan Dalam Kehidupan Kita Tetapi Tuhan Kita Memberikan Roh Kudus Menjadi Kekuatan Bagi Kita Kita Buka Satu Korintus Ayat Yang Kesepuluh Satu Korintus Pasal Yang Kesepuluh Ayat Yang Ketigabelas Satu Korintus Sepuluh Ayat Yang Ketigabelas Pencobaan Pencobaan Yang Kamu Alami Ialah Pencobaan Pencobaan Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia Sebab Allah Setia Dan Karena Itu Ia Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan Kekuatan Perhatikan Yang Terakhir Pada Waktu Kamu Dicobai Ia Akan Memberikan Kepadamu Jalan Keluar Ia Akan Memberikan Kepadamu Jalan Keluar Sehingga Kamu Dapat Menanggungnya Saudara Disini Jelas sekali Dikatakan Bahwa Allah Tidak Akan Memberikan Kita Pencobaan Melebihi Kekuatan Kita Bagaimana Allah Tidak Menjalan Memberikan Kepada Kita Pada Saat Kita Dicobai Kita Baca Lagi Satu Korintus Satu Korintus Pasal Yang Kesepuluh Yang Ketiga Belas Bagian Akhir Pada Menanggungnya Menanggungnya Artinya Artinya Apa Begitu Kita Menghadapi Pencobaan Begitu Kita Menghadapi Masalah Tuhan Akan Memberikan Jalan Keluar Tetapi Jalan Keluar Yang Tuhan Berikan Bukanlah Jalan Keluar Yang Spot Yang Pada Saat Itu Juga Ibarat Kita Oh Tuhan Saya Ada Masalah Keuangan Jebru Ada Mas Satu kilo Depan Kita Bukan Demikian Cara Tuhan Memberikan Jalan Keluar Ujung Sana Tapi Pada Saat Kita Menjalani Itu Dia Akan Memberikan Kita Kekuatan Sehingga Kita Dapat Menanggungnya Menjalani Masalah Itu Itu Yang Lebih Penting Saudara Terkadang Seringkali Kita Tidak Merasakan Tidak Mengalami Mujijat Allah Yang Sedemikian Rupa Luar Biasa Tetapi Yang Kita Rasakan Bagaimana Bimbingan Tuhan Kekuatan Daripada Roh Kudus Menjalani Kehidupan Kita Sedikit Demi Sedikit Sehingga Kita Akan Pada Akhirnya Mencapai Jalan Keluar Itu Inilah Yang Tuhan Janjikan Kepada Kita Roh Kudus Yang Ada Dalam Hati Kita Memberikan Kekuatan Kepada Kita Sehingga Kita Dapat Menanggungnya Kita Lihat Lagi Roma Pasal Yang Ke 14 Roma 14 Ayat Yang Ke 17 Sebab Kerajaan Allah Bukanlah Soal Makanan Dan Minuman Tetapi Soal Kebenaran Damai Sejahtera Sukacita Oleh Roh Kudus Yang Terpenting Bukanlah Tentang Makanan Atau Minuman Tetapi Dalam Perjalanan Kita Menuju Kerajaan Surga Kita Akan Bertahan Dalam Kebenaran Roh Kudus Akan Memberikan Kita Damai Sejahtera Dan Sukacita Apakah Kita Percaya Saudara Apa Kita Bisa Mengamini Ayat Ini Bahwa Pada Hari Ini Mungkin Kita Dalam Keadaan Yang Kurang Baik Ada Pencobaan Dalam Kehidupan Kita Yang Terasa Begitu Berat Tapi Tuhan Akan Memberikan Kita Kekuatan Di Dalam Kita Menjalaninya Ada Sukacita Ada Damai Sejahtera Sehingga Pada Akhirnya Kita Bisa Melalui Itu Semua Dan Kita Tetap Berada Dalam Tuhan Sehingga Kita Pada Akhirnya Bisa Sampai Pada Kerajaan Surga Saudara Seringkali Banyak sekali Kesaksian Dari Seiman Kita Yang Mengalami Hal Yang Demikian Allah Tidak Memberikan Secara Spontan Jawabannya Tetapi Dia Memberikan Kekuatan Pada Waktu Kita Menjaininya Dan Memberikan Damai Sejahtera Dan Sukacita Itulah Penghiburan Dari Roh Kudus Roh Penghibur Roh Penolong Yang Tuhan Berikan Kedalam Hati Kita Itulah Roh Kudus Bagai Air Kita Akan Melihat Yang Kedua Roh Kudus Sebagai Metrai Atau Sebagai Jaminan Kita Lihat Efesus Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Ketiga Belas Sampai Yang Ke Empat Belas Efesus Pasal Satu Ayat Yang Ketiga Belas Sampai Yang Ke Empat Belas Di Dalam Dia Kamu Juga Karena Kamu Telah Mendengar Firman Kebenaran Yaitu Injil Keselamatan Di Dalam Dia Kamu Juga Kamu Yang Percaya Dimeterraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijanjikannya Itu Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Untuk Memuji Kemuliaannya Saudara Ada dua Kata Disini Yang Melambangkan Roh Kudus Yang Pertama Sebagai Metrai Yang Kedua Sebagai Jaminan Kita Dimeterraikan Dengan Roh Kudus Kenapa Rasul Paulus Menggunakan Kata Metrai Kepada Jemaat Efesus Pada Jaman Dulu Ada Yang Dilakukan Mungkin Sampai Sekarang Masih Seperti Demikian Perdagangan Kayu Jadi Kalau Orang Membeli Kayu Setelah Ditebang Dari Hutan Lalu Banyak Sekali Orang Orang Yang Memperebutkan Sepertinya Memilih Kayu Yang Akan Dia Ambil Untuk Dibeli Kayu Masih di Hutan Baru Ditebang Bagaimana Dia Memilih Biasanya Mereka Akan Membawa Meterai Dari Perusahaannya Kemudian Menstempel Kayu Itu Ini Punya Saya Ada Juga Yang Menggunakan Besi Panas Untuk Membakar Kayu Itu Jadi Kalau Tanda Seperti Demikian Itu Adalah Milik Saya Itu Milik Perusahaan Saya Kemudian Kayu Akan Dibawa Melalui Sungai Dialiri Sampai Di Seluruh Tempat Kemudian Yang Empunnya Kayu Yang Sudah Menandai Itu Yang Sudah Dia Bayar Itu Dia Akan Mengambil Kayu Itu Yang Sesuai Dengan Tanda Meterai Yang Ada Di Kayu Itu Bagaimana Itulah Dulu Orang Berdagang Menggunakan Meterai Untuk Berdagang Kayu Saudara Pada Hari Ini Kita Demikian Adanya Kita Adalah Anak Anak Allah Roh Kudus Sudah Memetraikan Kita Sehingga Kita Menjadi Milik Kristus Jadi Dia Akan Memberikan Kepada Kita Tanda Wahyu Pasal Yang Ketujuh Dia Akan Memberikan Kita Tanda Pada Dahi Kita Dia Adalah Milik Saya Betapa Berharganya Roh Kudus Kita Menerima Roh Kudus Yang Sekarang Ada Dalam Hati Kita Adalah Sebagai Meterai Sebagai Bukti Bahwa Kita Adalah Milik Kristus Disini Juga Dikatakan Sebagai Jaminan Kita Disini Katakan Efesus Pasal Yang Ke Satu Yang Ke Empat Belas Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Apa Yang Dimaksud Dengan Kata Jaminan Disini Coba Kita Baca Lagi Satu Yang Lebih Jelas Dua Korintus Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kedua Satu Sampai Yang Kedua Sampai Korintus Satu Ayat Yang Kedua Sampai Yang Kedua 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 Sebab Dia Yang Telah Menegukan Kami Bersama Sama Dengan Kamu Di Dalam Kristus Adalah Allah Yang Mengurapi Memetraikan Tanda Miliknya Atas Kita Dan Memberikan Rokudus Dalam Hati Kita Sebagai Jaminan Dari Semua Yang Telah Disediakan Untuk Kita Rokudus Adalah Jaminan Yang Terhadap Semua Yang Telah Disediakan Untuk Kita Jaminan Disini Menggunakan Kata Aslinya Yaitu Arabon Arabon Kata Ini Digunakan Untuk Perdagangan Orang Yunani Atau Orang Romawi Apa Arti Arabon Arabon Itu Adalah Uang Muka DP Don Payment Pembayaran Penuhnya Akan Dibayar Kemudian Rasul Paulus Menggunakan Kata Arabon Untuk Menjelaskan Borokudus Sebagai Janji Dari Allah Bahwa Kita Adalah Akan Menerima Warisan Surga Itulah Yang Dikatakan Disediakan Semua Yang Telah Disediakan Untuk Kita Rokudus Adalah Jaminan Dari Bagian Kita Yang Akan Kita Proles Seluruhnya Di Kemudian Hari Yaitu Kerajaan Surga Kita Telah Menerima Janji Warisan Surga Pengharapan Surga Yang Telah Diberikan Kepada Kita Pada Hari Ini Betapa Berharganya Rokudus Menerima Rokudus Kita Telah Dimetraikan Sebagai Milik Kristus Dan Juga Jaminan Bagi Kita Untuk Kita Nantinya Akan Memperoleh Seluruhnya Yaitu Kerajaan Surga Saudara Kita Yang Saat Ini Sudah Menerima Pengharapan Surga Sudah Menerima Rokudus Sebagai Uang Muka Sebagai Jaminan Untuk Nanti Akan Memperoleh Seluruhnya Oleh Karena Itu Pengharapan Surga Yang Sudah Kita Terima Dari Tuhan Jangan Kita Tukar Dengan Apapun Di Dunia Ini Kita Sedang Mengalami Kesulitan Hidup Lalu Kita Meninggalkan Tuhan Jangan Rokudus Menjadi Jaminan Bagi Kita Untuk Kita Nanti Memperoleh Seluruhnya Baik Itu Kesulitan Hidup Baik Itu Penderitaan Hidup Atau Bahkan Kekayaan Atau Bahkan Gemerlap Dunia Janganlah Membuang Tiket Masuk Kita Untuk Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Jaminan Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Bahwa Kita Nanti Akan Menerima Seluruhnya Yaitu Kerajaan Surga Jangan Kita Mau Digeser Oleh Pengharapan Injil Mari Kita Baca Kolose Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Ke 23 Kolose 1 Ayat 23 Kolose 1 Ayat Yang Ke 23 Sebab Itu Kamu Harus Bertekun Dalam Iman Tetap Teguh Dan Tidak Bergoncang Dan Jangan Mau Digeser Dari Pengharapan Injil Yang Telah Kamu Dengar Dan Yang Telah Dikabarkan Di Seluruh Alam Di Bawah Langit Dan Aku Ini Paulus Menjadi Pelayannya Kita Jangan Mau Digeser Dari Pengharapan Injil Tetap Teguh Tidak Bergoyah Tidak Bergoncang Tekun Bertekun Dalam Iman Saudara Pada hari ini Kita Sudah Menerima Jaminan Itu Kita Sudah Menerima Jaminan Itu Yang Adalah Roh Kudus Yang Sudah Tinggal Di Dalam Hati Kita Betapa Berharganya Roh Kudus Di Dalam Kehidupan Kita Yang Terpenting Saat Ini Kita Yang Sudah Dimetraikan Allah Dengan Roh Kudus Yang Begitu Berharga Yang Menjadi Jaminan Kita Untuk Memperoleh Surga Janganlah Kita Mendukakan Roh Kudus Mari kita Baca Efesus Pasal Yang Keempat Ayat Yang Ketiga Pulu Efesus Empat Ayat Yang Ketiga Pulu Efesus Empat Ayat Yang Ketiga Pulu Dan Janganlah Kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Yang Telah Memetraikan Kamu Menjelang Hari Penyelamatannya Saudara Roh Kudus Yang Sesuatu Yang Begitu Berharga Yang Patut Kita Pertahankan Untuk Tetap Tinggal Di Dalam Hati Kita Janganlah Kita Mendukakan Roh Kudus Apa Maksudnya Mendukakan Roh Kudus Kalau Kita Baca Di Efesus Pasal Yang Keempat Mulai Yang Ke 25 Sampai Yang Ke 31 Banyak Sekali Disini Rasul Paulus Mengingatkan Kepada Jemaat Di Efesus Untuk Tidak Mendukakan Roh Kudus Ayat 25 Buang Ladusta Jangan Ada Amarah Dan Dendam Jangan Mencuri Jangan Ada Perkataan Kotor Keluar Dari Mulutmu Ayat 31 Segala Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Fitnah Hendaklah Dibuang Diantara Kamu Demikian Pula Segala Kejahatan H-H yang Mendukakan Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Hati Kita Yang Harusnya Kita Hargai Itu Yang Menjadi Meterai Bagi Bagi Kita Yang Menjadi Jaminan Kita Untuk Memperoleh Kerajaan Surga Janganlah Kita Mendukakan Buanglah Segala Kepahitan Buanglah Segala Kegeraman Kemarahan Pertikaian Fitnah Dan Juga Kejahatan Setelah Pada Saat Ini Allah Kita Allah Yang Telah Mengaruniakan Roh Kudus Kedalam Hati Kita Hendaklah Kita Bisa Tetap Pertahankan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Dalam Perjalanan Kita Menuju Kerajaan Surga Memang Banyak Rintangan Tetapi Janganlah Di Dalam Kehidupan Kita Kemudian Menjadi Mendukakan Roh Kudus Selanjutnya Kita Akan Baca Dua Korintus Pasal Yang Kelima Dua Korintus Lima Ayat Yang Kesatu Sampai Yang Kedua Lalu Kita Baca Ayat Yang Kelima Dua Korintus Lima Ayat Yang Kesatu Karena Kami Tahu Bahwa Jika Kemah Tempat Kediaman Kita Di Bumi Ini Dibongkar Allah Telah Menyediakan Suatu Tempat Kediaman Di Surga Bagi Kita Suatu Tempat Kediaman Yang Kekal Yang Tidak Dibuat Oleh Tangan Manusia Selama Kita Di Dalam Kemah Itu Kita Mengeluh Karena Kita Rindu Mengenakan Tempat Kediaman Surgawi Di Atas Tempat Kediaman Kita Ayat Yang Kelima Tetapi Allah Yang Justru Mempersiapkan Kita Untuk Hal Itu Dan Mengaruhkan Niakan Roh Kepada Kita Sebagai Jaminan Segala Sesuatu Yang Telah Disediakan Bagi Kita Kemah Di Bumi Akan Dibongkar Apa Maksudnya Tubuh Jasmani Kita Akan Mati Ini Yang Sifatnya Sementara Tapi Di Ayat Yang Kedua Dikatakan Memang Kita Selama Di Dalam Kemah Yang Sementara Ini Kita Mengeluh Banyak Kesulitan